Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang buat kita semua, kita lanjutkan untuk manajemen dan analisis data yang minggu lalu. Baik, sebelum kita mulai, dipastikan, seperti biasa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pertama working directory, pastikan project yang kita buat di MAD, pastikan yang sebelah kanan sudah pastikan itu data Anda di folder MAD semua, dan ini harus pastikan di atas ini, tentu juga Anda buka file yang kemarin, yang project Anda itu dan pastikan bahwa Anda bisa pilih yang MAD project ini, Anda klik open. Oke, dan kita lanjutkan yang minggu lalu, kita buka yang kemarin mungkin yang tabulasi yang Anda bisa pastikan dari data yang kemarin. Ini coba Pak Dep, besarkan view-nya. Oke, kita bisa pastikan di ketabulasi yang kemarin. Apa-apa nih, Anda bisa berubah di project kita, bisa kita save as ya. Ini buat aja nanti, Anda ganti di sini, analisis di variat. Oke. Nah, tentu yang pertama adalah Anda buat di posisi ini, semua ini kan standar ya, semua analisis di variat, dan mungkin ini Anda rubah kalau yang masalah doek aja dulu untuk sementara. Oke. Nah, untuk formatnya, oke. Nah, library yang harus kita set sama, tdverse, ini Anda copy saja yang sebelumnya, dplr, dt summary, survival, flex double, dan juga event dan label. Nah, Anda pastikan Anda klik di console, Anda klik di session, dan Anda restart aja R-nya. Nah, ini caranya bagaimana, klik di session, itu ada restart R. Nah, Anda ulang saja di situ, biar nanti nggak ada error lagi atau memang ini bisa clear untuk kita mulai dari awal. Nah, ini kita set library-nya, tdverse, dplr, nah kita running. Nah, kita coba saja dulu, mungkin para Anda nggak ada masalah. Nah, ini kita kalau sudah kita set library, tentu kita panggil datanya, ini seperti biasa, data kita panggil. Data kita sudah pastikan, sudah di copy di folder ya, di MAD, nah kita panggil read underscore data, solutif, dan view exclusive dalam hal ini. Ini kita running. Nah, kalau sukses, tentu data kita ada variable umur, didik, kerja, jumlah anak, eksklusif, HBE-1, HBE-2, dan berat badan bayi. Oke, ini yang perintah yang kemarin kita lakukan, ini pada mengulang saja untuk memanggil supaya nanti di analisisnya ini. Yang pertama adalah tentu karena kita sudah kondisikan data eksklusif di sini, ya kan, nah data eksklusif ini yang kita panggil dan kita jadikan dia MyData, oke. Nah, MyData di sini. Ini memastikan agar memang pertama kita membuat di sini, kita tambahkan di sini ini adalah membuat variable baru untuk ABR ya. Ini, kalkulusinya adalah HBE-1 tambah HBE-2 dibagi dua, dan ini adalah yang kedua adalah variable baru untuk WBLR. Oke, nah ini juga karena memang ini adalah modal perintah komputasinya seperti ini karena nilai rata-rata dibagi dua, sedangkan yang ini dari WBLR, yang kita kondisikan adalah cash underscore when ini dalam kurung, yang kita kondisikan adalah justru berat badan bayi ini yang kita jadikan kalau dia normal lebih dari 2.500 gram, ini normal, sedangkan yang kurang dari 2.500 ini kondisikan 6 BBLR. Nah, ini modal sintaknya, ditutup dengan web operator di sini, oke. Nah, sedangkan ini kita jadikan kondisi dia as factor sebagai factor, biar nanti bisa masuk sebagai dia bentuk kategorik factor, bukan numerik. Nah, ini baru kita set nama label-nya, untuk variable label, umur sama dengan umur. Nah, ini kan tanda koma semua sampai terakhir, kecuali yang terakhir di WBLR, ditutup kurung. Nah, ini yang terakhir. Ini jangan ada pertanyaan, kenapa nggak koma di sini, Pak, ini nggak kasih koma, karena ini yang terakhir, nanti kita tutup kurung, dan ditutup dengan pathline di sini. Ini saya kira sudah, nah ini kita running. Nah, untuk dipastikan kalau kita running datanya, dipastikan di sini sudah ada kadar HBR, HBR rata-rata, dan ini adalah HBR yang baru, yang kita recording, menggunakan mutate atau mutasi dari berat badan bayi ini. Nah, ini kan gampang aja kita cek, di atas 2.500, minimal 2.500 itu normal, sedangkan yang kurang 2.500 ini WBLR, ini kan 2.100 WBLR, 2.400 WBLR, nah WBLR semua, yang di bawah 2.500. Nah, selanjutnya adalah, kita menganalisis data ini variat yang kemarin, data numerik, tentu data yang itu kita panggil, ini contoh saja, karena nanti kita banyaknya mentabulasi, bukan satu-satu, ini contoh saja, kita ambil untuk, saya select saja untuk umur, untuk data numerik, kita gunakan all continuous seperti ini, model sintaknya, dan statistiknya. Untuk parameter statistiknya, kita gunakan statistik sama dengan all continuous, karena dianggap di semua datanya numerik, nah ini kita kombinasi, C dalam kurung, median, minimum, maksimum, dan tutup kurung ini jelas, ini posisinya untuk menutup kurung ini, sedangkan tutup kurung yang di bawah, ini adalah untuk yang di atas ini, oke, sedangkan ini sudah ada pasangan tutup kurungnya 2. Oke, ini kita running, nah tampilan sederhananya itu seperti ini, ya, dan ini untuk data numerik, nah biasanya ini untuk coba saja, tapi nanti dalam display nggak seperti ini, yang buat default, nanti harapkan untuk nanti itu dalam tabulasinya, yang harus tahu juga dalam hal ini. Nah, yang paling banyak digunakan nanti adalah untuk kategorik, nah ini dia untuk kategorik, yang dipastikan, ini tentu kan kita panggil my data tadi, udah kita kondisikan, dan ini adalah kita select untuk umur sampai BBR, BBR, kenapa kok nggak umur sampai BBR, karena kalau kita select dari ini, kita nggak select, kondisikan my data aja masuk semua nomor juga, karena kita lihat di sini kan ada nomor responden, ini kan nggak perlu kita analisis yang nomor responden ini. Kita mulai dari sini, kita umur titik 2 sampai ke ujung, apa namanya, tadi eksklusif kita bisa lihat di variabelnya sampai BBR dalam hal ini, oke, nah makanya ujungnya di sini BBR, bukan lagi BBR, bayi tadi, nanti kita pilih. Nah, ini kita coba TBL Summary ini untuk semua ya, artinya untuk kita mengkalkulasikan data berdasarkan biasanya outcome itu, nah ini kan kita pipe di sini, TBL Summary by, nah by ini biasanya kita kondisikan di sini, yang didik ini kita kondisikan sebenarnya outcome-nya di sini. Nah, outcome di sini tentu kalau kita lihat di variabel, itu kan adalah status eksklusifnya, nih, berarti s-eklus kalau nama variabelnya, nah ini yang kita coba ganti di sini, s-eklus, ya kan, x, coba kita lihat nama variabelnya, ekslusnya di sini kan, e-eklus, 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 nah sampai salah nanti, oke, nah, terus ini nanti mau boldnya, sintaknya bold label, pada detik 2 kita kasih pipe, nah ini modify labelnya, nanti kan misalnya variabelnya, atau karakteristik dari variabelnya, kita kasih label, kalau nggak dia bahasa Indonesia nanti ini, nah, kita coba kondisikan aja lah, kalau memang ini kita tidak aktifkan, berarti kan kita kasih tanda crash, nanti kita jalankan sintak yang ini, kita coba tutup seperti ini, oke, crash, atau set label properties ini, ini layoutnya untuk auto fit ini, biasanya untuk tampilan di, nanti tampilan di output analisisnya, nah ini kita running, kita running, nah coba Anda lihat di tampilan sini, nah ini kan otomatis karakteristik di sini, nah gunanya modify header ini, header ini, ini yang kita coba tadi, coba kita aktifkan header, ini yang kita kasih variable, nah misalnya kan kita kan variable kita nih, variable, nah ini kalau ada running yang ini, ya kan, nah ini berubah nanti headernya ini jadi variable, seperti ini, ya kan, nah oke, nah ini kita dapatkan, ini kita coba display, oke, nah seperti ini, nah ini tadi yang bold, yang di bold itu ini adalah, jadi setiap nama variable itu di bold, nah sedangkan untuk rata-rata, dia sudah otomatis dibandingkan dua ya tidak, ini dia bentuknya adalah, ini keterangannya, median, ini ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 di sini, dikan kuartil 1, kuartil 25% di sini dalam, apa namanya, 75%, nah ini dapatkan nanti median, ini bisa kita ganti min, termedian dalam hal ini, itu kita bisa kombinasikan, nah yang jelas sih, buat untuk kita bisa cepat, nah yang banyak juga nanti adalah, pas waktu kita memastikan nanti, di nanti untuk analisis, kita dapatkan juga bisa nilai OR nya, nah untuk mendapatkan nilai OR itu, sebenarnya nanti perintahnya, kalau tadi di sini, di table summary, ini kita tidak dapat perintah, apa namanya, tidak dapat kita OR nya, nah adanya itu, memang di TBL, ini variate regression ya, di silahnya kalau di table summary itu, ini variate regression, karena juga ada nanti TBL regression, dan ada TBL UV, ini apa, ini variate regression, nah ini, sama kita select semuanya, nah dia memastikan, Y ingat ya, Y ini adalah, dia sebagai outcome nya, kalau outcome kita tadi, apa, exclusive tadi, status exclusive, berarti ini harus, kita buat outcome nya di sini, nah sebenarnya untuk, memastikan dia ada OR itu adalah di, X ponentiate, apa, ponentiate ini, kita bisa lihat true, dia kalau kita gunakan FALSE, misalnya kalau, FALSE gitu kan, nah ini, gak muncul, jadi dia harus, true di sini, oke, nah ini juga kita label, dan ini juga sama dengan yang tadi, nah kita coba running, nah bedanya dia memang tidak bisa, langsung, digabung dengan yang tadi, karena nanti ada dua nanti, kita menggabungnya dari table yang ini dengan, yang, apa istilahnya, nilai OR nya di sini, dia gak terpisah deh, karena, karena sintak, UNIF, apa, OR dan confident interval ini, tidak muncul di TBL summary, dia adanya di, ini, apa, ini variate regression, dan P-value nya juga ada di sini, nah semuanya bisa ada, semua, jadi nanti gak usah anda pusing, Pak, yang data numerik, dia udah langsung dikalkulasikan di sini, dia menggunakan, misalnya saja yang ini digunakan, apa, UGT, UG, yang tidak, apa namanya, yang tidak normal, bisa digunakan nanti, men with me, untuk UGT nya, tapi dia otomatis, karena data numerik, nanti udah keluar di sini, jadi kan anda gak usah pusing-pusing nanti di dalam analisis, nanti anda tulis saja nanti di proposal, tentu kalau dia normal, kita gunakan, apa namanya, UGT, independent sample test, sedangkan yang tidak normal, kita gunakan men with me. Nah, coba perhatikan di sini, karena ada, ini adalah, ibaratnya, dua, dua tabel ya, artinya ini adalah yang, untuk proporsinya, sedangkan ini adalah kita melihat, outer ratio dan seminar, confident intervalnya. Nah, idealnya kan ini kita gabung, misalnya kalau nanti anda buat satu-satu, misalnya anda gabung, nah ini sebagai contoh, nah nanti ada namanya, cross tabulasi, ini tambahan tukar ini, ini cross tabulasi, nah cross tabulasi itu, namanya cross tabulasi, misalnya istilahnya kan tabel dua kali dua ya, kalau anda bisa umum, nah tabel dua kali dua, kita coba, cross tabulasi, tabel dua kali dua, oke. Nah, ini sama, data kita panggil, my data, kita pipe di sini, nah kita gunakan tbl underscore cross di sini. Nah, ini kita dalam kurung, ini untuk memberikan nama label-nya nanti, ini titik dua kita kosongan saja, karena harus sesuai, karena label kita sudah kita setting di awal, makanya titik dua saja kita kasih, sehingga perlu kasih, apa namanya, namanya, karena kita harus, apa namanya, sudah sesuai dengan label yang kita sudah set dari awal. Nah, ingat, nah ini ingat yang tabel dua kali dua, ini row kerja kolom eksklusif, ini adalah, ini kalau pada tambahkan di sini, row ini adalah, ini adalah independent variable, independent, oke, atau bahasa lainnya, independent atau faktor risiko. Nah, faktor risiko, atau istilah lain, bisa juga ini sebagai exposure, Nah, yang di sini, ini keterangan, Anda jangan pusing lagi nanti, padahal aku kasih, tanda ungu ini apa, ini kan keterangan, ini nggak akan jalan dia nanti di running, karena emang ini kita kasih crash di sini. Nah, kolom, kolom ini adalah dependent variable. biar pelan-pelan Anda apa, dependent atau istilahnya ini, nah, sedangkan ini adalah untuk perselnya, gunakan sel, nanti kan bisa juga kolom atau sel di sini, tapi kita sel kanan-kanan, nah ini kan spanning, apa, spanning, modify, spanning header ini adalah nanti di atasnya, ya, ini nanti kita jelaskan. Nah, ini kalau kita running, yang khusus ini, artinya data sudah kita kondisikan, ini kita running, nah, keluarnya tabel 2x2nya itu kan seperti ini, ini ya, nah tentu, ini belum lengkap kalau di sini, tentu kan Pak, nilai ORnya mana, nilai ini, kalau di, apa namanya, di SPSS pun kan juga terpisah, nah, kita ingin men-set ini, dia langsung tergabung semua gitu loh, maksudnya, biar cantik kelihatannya itu, kita nggak perlu tak-atik lagi, kita gabung nilai OR yang tadi, kalau cintak OR tadi kan kita lihat kan ini dia, kita menggunakan TBL Univariate Regression ini, nah, biar idealnya benar-benar sesuai dengan format yang diminta oleh nanti testis kita, ya kan, di FKM, nah, itu yang kita coba buat menggunakan RStudio ini, atau Korto ini, atau R ini, nah, ini kita dapatkan total, ini kan udah oke nih kalau yang ini, nah, tentu nanti, kita menilai nanti, menggabung antara tabulasi, tabel 2x2, dan nilai ORnya, nah, ini yang kita ibaratkan, nah, ini cintaknya, sebenarnya menggabung aja nih Pak, sebenarnya menggabung aja, tapi itu kan kita harus, pelan-pelan kita bisa melihat di sini, nah, nanti, dari MyData tadi, ini kita kondisikan yang enggak panah tabel 1 kita, makanya kita kondisikan panah tabel 1, nah, ini kita select, atau kita seleksi, kerja dan status eksklusif, karena kita hanya mentabulasikan yang tadi, ini kan status tidak bekerja nih, kerja tidak bekerja, nah, ini kan juga harus sesuai, kenapa aku tidak bekerja, karena secara subtansi yang cenderung ibu menyusui eksklusif itu, orang cenderung yang ada waktu yang tidak bekerja, makanya tidak bekerja nih di atas, tapi kalau Anda balik misalnya tidak eksklusif di sini, ya mungkin bekerja yang di atas, kalau yang di kirinya, jadi ini harus Pak, Anda pastikan yang A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, D-nya ada nih, yang harus-harus dipastikan secara subtansinya, ini kan di PIT Analitik, kita belajar tadi untuk menjelaskan ini, nah, ini kita buat, nah, ini kita kondisikan artinya apa, ini untuk memilih variable-nya, memilih, untuk memilih variable-nya, ini kan, nah, di sini baru kita kondisikan karena ada dua tabel, nah, ini kita kondisikan untuk tabel cross-nya yang tadi yang ini, ini, nah, hintaknya adalah kita gunakan ini, tabel cross, data-data kita ambil tabel 1, kondisinya di, apa, data frame yang baru, tabel 1, nah, label kerja, nah, ini kan ada masalah, tadi kan ini sama nih, row-nya kerja, sedangkan kolomnya eksklusif. Nah, di OR, nah, di OR, kita memang menggunakan kondisi tabel universal regression ini, menjadi T2 nanti di sini, karena ini kan ibaratnya tabel yang keduanya, nah, tabel kedua, nah, ini adalah tetap datanya kita gunakan data tabel 1, ini juga sama, data tabel 1, nah, ini label-nya juga sama, sama yang di atas, nah, yang bedanya itu di sini nih, method 1 sama Y sampai ke bawahnya ini nih, nah, metodenya kita gunakan karena memang regression di sini, kita sebenarnya mendapat nilai-nilai kan, sebenarnya kan di regresi kita menggunakan general model, untuk model binomial atau logistik nanti, nah, ini kita gunakan untuk mendapatkan nih metodenya sama, method.args sama dengan list family binomial, karena ada juga, apa namanya, poison macam-macam nanti, dilahir-lahir gantung datanya, tapi untuk kita regresi logistik kita gunakan binomial, nah, ini kita gunakan eksponen, apa, yang tadi eksponennya untuk mendapatkan 95% confident intervalnya, ini, 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 apa, perintah, perintah untuk OR dan 95% CI. Nah, ini, untuk ininya, jumlah n-nya, ini kita true saja untuk ditampilkan, nah, ini juga p-value-nya, ini sintaknya untuk p-value, kita ambil digitnya 28,2, seperti ini. Nah, karena sudah ada tabel 1, tabel 2 di sini, nah, untuk menggabungnya itu, kita gunakan adalah tabel TBL merge, ini kan merging dia, merge. Nah, di merge di sini, ini dalam kurung list, dalam, apa, buka kurung, karena tadi T1, tadi tabel yang proporsi, T2 ini adalah yang, apa, nilai OR dan 95% interval, ini yang TB2, ini yang kita gabung dalam list, nah, nanti kita gunakan koma, ini namanya ada hasilannya perintah tab underscore spanner di sini, itu kita kondisikan supaya nanti spanner ini sama dengan tadi yang ini, spanning header ini. Nah, karena dia, karena dua tabel yang digabung, nanti kita, apa namanya, gunakan perintah tabel spanner ini. Nah, ini kita kondisikan, ini kita ganti di sini nanti, karena outcome kita adalah, apa istilahnya, outcome kita adalah, status eksklusif. Eksklusif. Eksklusif, oke. Nah, status eksklusif. Nah, karena gini, terus spanner itu bisa dua, kita, karena dia combine di sini, kan C ini kan di combine ya, yang digabung ya. Nah, karena yang keduanya, kita gunakan NA, ini artinya not available. Nanti kita coba ganti, kalau diisi kayak gimana, Pak. Nah, kalau diisi, tentu Anda buat di sini titik 2, terus Anda isi di sini, ini misalnya R-nya gitu kan, R. Tapi kita nggak perlu nih, kita gunakan NA, NA saja, karena not available, nggak usah kita kasih untuk yang TB2-nya, yang berarti kan ini TB1 yang eksklusif, TB2 itu kita nggak kasih nama di situ. Nah, paling header label-nya nih, yang pekerjaan tadi, yang biasanya variable tadi. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini kita running. Nah, kita running, idealnya itu nanti seperti ini dia. Nah, ini yang ideal kita gunakan, untuk standar, tesis kita untuk publikasi. Nah, ini kan enak ya, kelihatan ya. Ini yang kita gabung, ini ya tidak. Nah, ini maksudnya, ini kan 2 tabel yang terpisah nih. Nah, yang kita coba, apa namanya, coba kita jelaskan di sini. Ya. Ini kelihatan ya. Tampilannya seperti ini seharusnya. Beda kira-kira. Ini dia. Bukan-bukan. Bukan sepanjang tersapta. Sampai. Ini tadi. Iya. Iya. Iya, baru kelihatan ya. Nah, ini tampilannya. Ini river besar. Nah, ini maksudnya gini. Ini yang tadi yang saya sampaikan, bahwa ada 2. Kenapa dia, satu seksusif itu kan, sebenarnya tabelnya kan ini. Tabel TB1 kita tadi kan ini. Nah, ini yang TB, apa, TB2-nya. Ya kan, TB2-nya ini. Tapi ini kan kita gabung, kita menunjukkan kelihatan. Oke. Nah, itu yang bisa kita, apa namanya, untuk kita membuat nanti satu per masing-masing. Nah, kalau untuk semuanya, nanti kita bisa gabung untuk semua dalam satu tabel. Dalam hal ini. Oke. Nah. Oke. Oke. Kita stop. Oke, sampai sini. Misalkan ada pertanyaan. Ini pada saya coba share lagi. Nah, yang penting logikanya Anda paham itu yang penting dulu. Nah, nanti kalau error-error dan segala macam, itu memang Anda pastikan bahwa pastikan sintaknya sudah sesuai. Ya kan. Dan ada juga perintah-perintah yang memang mungkin komanya lupa. Seperti itu. Nah, ini kondisinya. Oke. Nah, sekarang ini coba pada kirim ke Anda ya, sekarang. Sebelum kita masuk ke regasi logistik. Stop dulu. Ini coba Anda di, di apa, Anda coba di tempat Anda ini coba pada kirim Tepang. Terima kasih. Terima kasih. Oke, coba kita